Pemirsa kantor investasi emas di Desa Gumawang, Tegal, Rejo, Kabupaten Oku, Timur, Sumatera Selatan dirusak warga. Para warga ini merasa ditipu dengan kedok investasi emas. Ribuan warga yang merupakan nasabah perusahaan investasi emas CV Indotronik awalnya datang untuk menanyakan pembayaran bonus investasi yang telah berhenti 2 bulan. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak perusahaan, para nasabah ini merusak kantor CV Indotronik. Warga yang mengatakan menjadi korban investasi Indotronik sebanyak 6.000 orang dengan total investasi mencapai 4 triliun rupiah. Korban investasi berasal dari kalangan petani, pejabat, dan anggota TNI Polri. Selain merusak kantor Indotronik, para warga juga mendatangi rumah pemilik perusahaan investasi namun tidak menemukan pemilik perusahaan.